Intro Assalamualaikum semuanya Cantik itu relatif Itu kalimat yang sering kita dengar ketika menilai kecantikan leheria seorang wanita Hal ini memang terbukti benar Karena setiap pria mempunyai pandangan yang berbeda dalam menilai wanita Tapi sebenarnya ada suatu wilayah yang kecantikan para wanitanya pernah menjadi standar dunia Bahkan diakui oleh peradaban barat Dimanakah wilayah itu? Jawabannya adalah Kyrkassian atau dalam ejaan Indonesia disebut Sirkasia Sebuah etnis yang berasal dari pegunungan Kaukasus Sejak 5 abad yang lalu Stereotip kecantikan feminim wanita yang ideal begitu melekat dengan wanita yang berasal dari sana Kecantikan paras para wanita Sirkasia muncul dalam karya-karya sastra Eropa Seperti dalam karya Voltaire dan Mark Twain Hingga kemudian menjadi pakem cover iklan produk kosmetik di akhir abad 19 dan awal abad ke-20 Reputasi ini berawal dari kedatangan pelaut dari Genoa pada abad ke-15 ke pantai Sirkasia Dari mereka lah muncul informasi tentang kecantikan wanita yang hidup di pegunungan ekstrim Kaukasus Namun sayangnya Para wanita ini kemudian diburu untuk menjadi udak dan harem Khususnya oleh Rusia dan Kerajaan Safawiya serta Qajar Dua dinasti besar dari tanah Persia Kitra wanita Sirkasia kemudian naik derajatnya ketika sebagian dari mereka menjadi istri dari beberapa Sultan Turki Usmani Pada awal abad ke-19 Johan Friedrich Blumenbach menyatakan teori hirarki rasial bahwa orang-orang di wilayah Kaukasus adalah contoh ras kulit putih paling murni Yang dinamai Kaukasian Ries, ras Kaukasia Namun ironisnya kecantikan para wanita Sirkasia menjadikan negeri mereka terkenal Negerinya pun menjadi incaran penjajah Kyrkasia dulunya adalah sebuah wilayah merdeka sebelum dicaplok oleh Rusia Perlawanan keras dari Sirkasia membuat Rusia melakukan tindak represif Rusia melakukan genosida pada abad ke-19 Menyebabkan 1,5 juta etnis ini tewas terbunuh Sisanya melarikan diri ke wilayah Turki dan Suriah Saat ini populasi Sirkasia terdapat di Republik Adige Dan Kabardian Dengan populasi 700 ribu jiwa Namun populasi terbesarnya justru berada di Turki Dimana jumlahnya mencapai hampir 3 juta jiwa Orang-orang Sirkasia mayoritas mengenun agama Islam Inilah ironisnya negeri Sirkasia Kecantikan para wanitanya telah membuat negeri itu hidup menderita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!